Kita akan bahas mengenai 4 kategori pendaftar P3K tahun 2022 Pada kategori 1, yaitu diisi oleh guru yang lulus passing grade Yang pertama ada tenaga honorer kategori 2 Guru non-PNS di sekolah negeri Guru swasta lulusan PPG 4 guru yang sudah lulus passing grade pada P3K tahun 2021 Baik tahap 2 maupun tahap 1 Kemungkinannya menjadi prioritas utama dan juga langsung pemberkasan Kita bisa lihat dari kalimat di sini Pak Budi seorang guru THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade Namun tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetensi 2 Hasilnya apa? Akan dialokasikan formasi untuk penda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya Berdasarkan referensi ini jelas sekali bahwa guru-guru yang sudah lulus passing grade akan diprioritaskan Ditambah lagi dengan hasil rapat DPR RI dengan Kemdikbud Ristek Bahwa diperlukan aturan yang disempurnakan serta penggabungan sisa formasi tahap 3 tahun 2021 Dengan formasi baru tahun 2022 guna mempertimbangkan hal berikut Yang pertama mengakomodir guru yang telah lulus passing grade Jadi sangat-sangat diutamakan pada guru yang sudah lulus passing grade Mari kita berdoa semoga guru-guru yang sudah lulus passing grade Agar segera mendapat formasi dan bisa menjadi P3K Yang kedua 3-4 tidak terkait Selanjutnya Pada kategori 2 Yaitu guru THK 2 Kemungkinannya akan mendapatkan afirmasi Seperti yang tes pada tahun 2021 Guru THK 2 mendapatkan afirmasi pada kompetensi teknis Kemudian kategori 2 yaitu guru non-PNS di sekolah negeri Kemungkinannya akan mendapatkan afirmasi sesuai dengan masa kerja Ini sesuai dengan peraturan P3K pada tahun 2021 Di mana guru yang sudah berusia di atas 35 tahun mendapatkan afirmasi 15% Ini masih sebatas kemungkinan karena masih belum ada aturan P3K secara resmi Kemudian pada kategori 4 Yang pertama ada guru non-PNS di sekolah negeri dengan masa pengamtian kurang dari 3 tahun Dan tentu ini guru yang sudah terdaftar di Dapodik Ada guru swasta terdaftar di Dapodik juga Dan juga lulusan PPG Baik PPG prajabatan dalam jabatan yang belum mendapatkan sekolah Atau sudah dikeluarkan dari sekolah Atau juga guru yang sudah lulus PPG SM3T Nah guru-guru yang termasuk ini dalam kategori 4 Mereka kemungkinan tidak akan mendapatkan afirmasi Ini masih kemungkinan karena belum ada aturan yang resmi Sangat berbeda sekali pada lulusan PPG Bahwa pada tahun PPPK 2021 Lulusan PPG mendapatkan afirmasi sebesar 100% Pada kompetensi teknis Nilainya sudah auto 500 Nah sekarang lulusan PPG tidak akan mendapatkan afirmasi Tapi masih sebatas kemungkinan Karena masuk dalam kategori 4 Bagaimana dengan guru yang tidak terdaftar di Dapodik Kemungkinannya bisa melamar P3K tahun 2022 Nah kita bisa lihat dari slide ini Seleksi peserta dengan metode observasi dan background check Guru yang belum lulus passing grade tahun 2021 Dan peserta umum tetap dapat melamar sebagai P3K guru tahun 2022 Atas dasar referensi ini jelas Para fresh graduate Atau para guru yang belum terdaftar di Dapodik Kemungkinan bisa untuk melamar PPPK guru tahun 2022 Selain itu diperkuat disini Dari referensi yang ini Proses seleksi antara pelamar baru new recruit Dengan guru GTK termasuk THK 2 Yang berpengalaman tidak disamakan Nah dari sini jelas Kemungkinannya mungkin Pelamar baru dengan pelamar lama Ada beda di afirmasi Boleh juga mungkin ada beda di pemilihan formasi Pada guru-guru pelamar baru Kemungkinan ditaruh di mana Misalkan di X3T Darah-darah 3T yang sepi pelamar Atau seperti apa Masih belum ada keputusan resmi Sehingga dapat disimpulkan dari sini Guru yang tidak terdaftar di Dapodik Kemungkinan bisa melamar P3K tahun 2022 Hal ini diperkuat dengan nomor 2 Nah ini tentang guru yang lulus passing grade Diperkuat dari rapat DPR RI dengan Kemdikbud Ristek Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbud Ristek Memastikan Rp193.000 Sekian-sekian-sekian Lulus passing grade segera mendapatkan formasi dan SKP 3K Tanpa tes Ini perjuangan komisi 10 Kita doakan semoga lancar Agar segera mendapatkan gaji dan tunjangan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Berarti sangat besar sekali kemungkinan Para guru yang lulus passing grade Segera mendapatkan formasi SKP 3K Demikian Empat formasi P3K Empat kategori P3K Semoga bisa menjadi strategi Bagi Bapak Ibu Guru dalam melamar P3K Pada tahun ini Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!